Halo assalamualaikum welcome back to my channel kali ini aku mau bikin puding mangga kombinasi dengan kelapa muda buat yang belum subscribe subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya biar kamu enggak ketinggalan video terbaru dari aku pertama-tama siapkan 400 gram daging mangga kemudian dihaluskan aku menggunakan mixer Philip untuk menghaluskan mangga tersebut kemudian masukkan mangga dan 200 ml air ke dalam mixer kemudian pada video-tama siapkan 200 ml ke dalam mixer kalian punya lebih banyak kalian punya lebih banyak dan enggak mungkin yg enggak 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 Nah, kita lihat dulu hasilnya Nah, haluskan teman-teman Karena disini aku menggunakan kombinasi kelapa muda Jadi kita ambil satu bukus nutrijel kelapa muda Kita tuangkan ke dalam panci Kedalam 2 gelas air Kemudian kita aduk-aduk sampai rata Setelah rata, kita masukkan atau kita masak di atas kompor Nah, sekarang kita nyalakan kompornya Kemudian masukkan setengah gelas gula pasir Kita aduk sampai rata Setelah adunan mengental Kemudian kita matikan kompornya Kita taruh ke dalam loyang Nah, setelah matang Kita masukkan ke dalam loyang Yang telah disusun Dengan kelapa muda tadi Kita masukkannya sedikit-sedikit Setelah itu Kita masukkan ke dalam kulkas sebentar Supaya adunan menjadi keras Sebelum kita masukkan kulkas Kita tambah lagi kelapa mudanya Setelah itu Baru kita Dinginkan ke dalam freezer Nah, lapisan puding pertama sudah jadi Sekarang kita buat lapisan puding yang kedua Nah, sekarang kita masukkan Mangganya yang sudah di blender tadi Setelah itu Setelah itu kita masukkan susu Kemudian masukkan gula Setelah itu Masukkan nutrijel dan agar-agar Ini perbandingannya Nutrijel satu bungkus Dan agar-agarnya satu bungkus Oh iya, masukkan garam Seperempat Seperempat sendok Kemudian kita aduk Kita aduk sampai rata Nah, kita nyalakan kompor kembali Kita taruh adunan tadi Di atas kompor Kemudian kita aduk rata Jangan ditinggal adukkan ini Karena Takut Tumpah keluar Nah, kalau tadi gulanya 100 gram Ini tergantung selera Seandainya Suka manis Bisa ditambah Terus kita aduk sampai rata adunan ini Sampai masak Nah, sudah matang Sekarang kita angkat Dan matikan kompornya Siap dimasukkan ke dalam loyang Nah, sekarang kita masukkan Lapisan puding kedua Kita tuangkan sedikit demi sedikit Di atas lapisan puding yang pertama tadi Lalu tunggu pudingnya dingin Baru kita masukkan ke dalam kulkas Nah, ini dia pudingnya Cantik ya Nah, sekian dulu Videoku kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax